Hi friends, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen Nah sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa dulu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami mau memulai pelajaran agama Kristen dan biarlah setiap apapun yang kami pelajari, kami dapat menerimanya dengan sebaik-baiknya Di dalam nama Tuhan Yesus, halulia, amin Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran di minggu kemarin dan kita akan membahas tentang tujuan Tuhan menciptakan setiap manusia baik Mr. Fiko, maupun kalian yang ada di rumah Nah, apa sih tujuannya Tuhan menciptakan kita? Yang pertama adalah untuk mengenal sang pencipta artinya untuk mengenal Tuhan secara pribadi Nah teman-teman, kalau di rumah kita hidup bersama dengan ayah dan ibu kita Ayah kita yang selalu menjaga kita yang selalu berdoa buat kita yang selalu mengajarkan kita banyak hal Begitu juga dengan ibu yang mengandung, menjaga kita di dalam perut sampai akhirnya melahirkan kalian semua Jadi teman-teman, ayah dan ibu kita mengajarkan kita banyak hal Hal-hal yang baik dalam kehidupan kita Dan salah satunya adalah mengajarkan kita untuk mengenal siapakah Allah Dengan cara apa? Mengajarkan berdoa, mengajarkan baca firman Tuhan Jadi jangan males kalau untuk berdoa dan juga membaca firman Tuhan ya Nah teman-teman, ayah dan ibu selalu mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita Dan terus mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan Dan semakin mengenal siapakah Tuhan kita itu Setiap kita diciptakan agar kita mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa Dan mengenal berarti dekat Kalau kita gak kenal maka kita gak dekat Artinya ketika harus dekat dengan Allah kita Nah selanjutnya teman-teman Tujuan Allah menciptakan kita Untuk menjadi sahabatnya Tuhan Nah contoh yang bisa Mr. Fiko kasih adalah Abraham Abraham adalah orang yang selalu bicara kepada Tuhan Kalau teman-teman baca kisah Abraham Abraham suka ngomong-ngomong dengan Tuhan Kalau teman-teman baca di Alkitab Kalau teman-teman baca di Alkitab Maka akan ada cerita Abraham yang selalu bicara dengan Tuhan Pada zaman Abraham ada tempat yang bernama Sodom dan Gomorrah Orang-orang yang tinggal di dalam Sodom dan Gomorrah Suka melakukan dosa dan Tuhan tidak senang Tapi Abraham akhirnya berdoa kepada Tuhan untuk memohon Agar kota itu tidak dimusnahkan oleh Tuhan Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan Kecuali keluarga daripada Allah Nah pada saat itu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah Dari cerita itu membuktikan bahwa Abraham itu adalah sahabatnya Allah Dia selalu berbicara kepada Allah Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa melakukannya melalui doa Nah kita harus rajin-rajin berdoa Karena ketika kita berdoa Sebenarnya kita sedang berbicara kepada Allah Dan tidak hanya itu saja Selain kita berdoa Kita juga harus belajar untuk rajin membaca Alkitab Dengan doa Dan juga suka membaca Alkitab Maka kita akan menjadi sahabat-sahabatnya Allah Karena menjadi sahabatnya Allah Adalah orang-orang yang taat Nah apa yang harus dilakukan sebagai sahabat-sahabatnya Allah? Yang pertama Kita harus mengasihi orang lain tentunya Dan yang kedua Kita harus belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita Dan selanjutnya Kita berani untuk meminta maaf Jangan takut untuk meminta maaf Kalau kalian lakukan kesalahan ya Dan selanjutnya Kita juga suka mendoakan orang lain Lalu Kita juga orang yang murah hati Dan selanjutnya Dan selanjutnya Menghormati orang tuamu Dan yang terakhir Kita menghargai teman-teman kita Tidak mengejek Tidak membuli Tetapi kita menghargai teman-teman kita Itu adalah Respon atau apa yang harus dilakukan Sebagai sahabat-sahabatnya Allah Yang selanjutnya Kenapa Tuhan menciptakan manusia Adalah untuk dikasih oleh Tuhan Jadi kita ada Kita diciptakan Agar kita merasakan kasihnya Tuhan Yang selalu ada setiap hari Ada satu tokoh Yang ada di Alkitab Yaitu Hawa Nah Hawa ini hidup di Taman Eden Dan sampai akhirnya Hawa melakukan kesalahan Dan akhirnya Hawa berdosa Setelah Hawa berdosa Hawa harus keluar dari Taman Eden Tetapi Tuhan melihat Adam dan Hawa Mulailah timbul Rasa belas kasihan Tuhan sangat mengasihi manusia Meskipun Adam dan Hawa Melakukan kesalahan Tetapi Tuhan sangat mengasihi mereka Dan selanjutnya Apa yang terjadi Tuhan menjaga kehidupan Adam dan Hawa Dan memberkati mereka Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita Kita lahir sebagai manusia yang berdosa Ketika kita bertumbuh Kadang kita juga berbuat dosa Karena kita tidak tahat kepada firman Tuhan Tetapi Di dalam Yohanas 3 ayat 16 Nah disini kalian harus baca ya Yohanas 3 ayat 16 Karena Allah itu sudah mengasihi kita dulu Sehingga dia memberikan anak yang tunggal Yaitu siapa? Tuhan Yesus Untuk menyelamatkan kita Jadi kasih Tuhan itu besar sekali dalam kehidupan kita Tujuannya Tuhan menciptakan kita Agar kita bisa merasakan Kasih Tuhan setiap hari Dan yang terakhir Adalah untuk memuliakan Tuhan Teman-teman masih ingat cerita tentang Hana Yang berdoa untuk mendapatkan seorang anak Sampai akhirnya Hana itu terus berdoa Dan terus berdoa Dan terus berdoa Dia memuliakan Tuhan Dan akhirnya teman-teman Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel Nah di cerita yang lain Yaitu kelahiran Tuhan Yesus Itu menjadi cerita yang sangat menyenangkan Dan menjadi berita yang suka cita bagi banyak orang Kelahiran kita juga menjadi suka cita bagi keluarga kita Karena ketika kita lahir Kita pastinya dinantikan oleh ayah dan ibu kita Kenapa? Karena ayah dan ibu kita selalu mengasihi kita Dan selalu menjaga kita Jadi sama halnya kepada Tuhan Saya harus memuliakan Tuhan Karena Tuhan juga sudah menjaga saya Dan juga menjaga kalian yang ada di rumah Memberkati Mr. Fiko Dan juga memberkati kalian yang ada di rumah Jadi kita harus memuliakan Tuhan Karena Tuhan sudah mengasihi kita Dengan luar biasa Jadi teman-teman Ayo belajar untuk memuliakan Tuhan Nah Mr. Fiko berharap Kita sudah mengerti kenapa kita diciptakan di dunia ini Oke Kita akan tutup pelajaran ini dengan berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini Kami mengucap syukur Biarlah pelajaran yang kami sudah pelajari hari ini Dapat diterima dengan baik Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Haleluya Amin Oke teman-teman Goodbye And I'll see you next week Terima kasih telah menonton! Terima kasih.